Intro Inilah aku apa adanya Yang ingin membuatmu bahagia Maafkan bila ku tak sempurna Sesempurna cintaku padamu Ini juga ku apa adanya Yang ingin selalu di sampingmu Ku tahu semua tak ada yang sempurna Di bawah kolong langit ini Jalan kita masih panjang Ku ingin kau selalu di sini Biar cinta kita Tunggu harum melangi Dan dunia Menjadi saksikan Untuk apa Kita membuang-buang waktu Dengan kata Kata perpisahan Demi cinta kita Aku akan menjaga Cinta kita Yang tua kita tidak Percaya sama gua Gua sama Kayla cuma temen baik Enggak lebih kok Kakak suka ya sama Fitri Bagi saya Keberanian yang sesungguhnya itu Dimana caranya Orang itu Bisa bertanggung jawab Atas pilihannya sendiri Bukan Gimana caranya orang bisa ngelawan Saya sih bisa aja pak Melawan ibu bapak Tapi saya gak mau Karena saya menghormati bapak Oke Fit Fit Saya bisa lakukan apa untuk menembus kesalahan ibu saya Fit Gak usah pak Saya lebih suka menanggung semua ini sendiri Tapi Sombong sekali ya kamu Dan kalau kamu Membatalkan rencana ini Kamu tidak hanya mengecewakan Moza Kamu juga mengecewakan al-mahrum orang tuanya Moza Kamu mengecewakan papi Juga mami Eh Lo denger baik-baik ya Lo jangan gangguin kakak gue lagi Lo tau kakak akibatnya Lo mau dilarak sama nyokap gue lagi ha? Makanya Jadi cewek tuh tau diri Mana mungkin lo sama Kak Varel Lagian kan lo tau Kak Varel tuh udah mau nikah sama Kak Moza Makanya lo jangan kecentilan Ngaca dong lo Dengar ya Jangan mentang-mentang kalian rangkanya jadi bisa senake-nake sama saya Saya tuh punya harga diri mbak Dan inget ya Di dunia ini ada yang lebih penting daripada uang Dan satu hal lagi Jangan pernah ngeremein saya kayak gini lagi Kayla Ada apa ini? Eh Enggak kak Lo pasti abis ngomiling dia ya? Lo apain dia G? Apaan sih kalo udah gitu? Kalo engga kenapa muka lo aneh kayak gitu? Dan kenapa dia lari? Halo Rustu Kai Lagi ngapain? Nanti malem ada acara ga? Aku mau ngajak kamu makan malam Oh boleh ke Rustu dengan senang hati Oke Jum berapa? Yaudah kamu jemput kesini ya Makasih ya Kai Mau ngediat sama Rustu ya? Iya Iya dong Ini yang harus ditatangani sama Kak Farel ya? Iya Kak ya? Nah kan Pasti dia cemburu Emangnya bener Kenapa sih? Fit Apa bener kemarin sore Ibunya Farel sama Kayla kekosan kamu? Maafin mereka ya udah salah paham Harusnya mereka ga nuduh kamu yang engga Aku tau dalam hal ini kamu ga tau apa-apa Ga seharusnya kamu dibawa-bawa dalam hubungan aku sama Farel Maaf ya Fit Mbak Moza itu sebenernya baik dan sabar Rasanya cuma dia yang bisa berpikir dengan jernih Kasian Fitri Kenapa jadi dia yang disalahin? Nah Tapi bukan urusan gua Fitri harus menyelesaikan masalahnya sendiri Gua kan boleh deket-deket sama Fitri lagi Aduh Gimana ya? Hei Sebentar lagi aku buka praktek sendiri loh Semua izinnya udah beres Tinggal nunggu launching Kamu dateng ya? Aldo diundang kan? Oke Kamu suka ya sama dia? Apa? Kenapa sih? Tiap kita lagi ngobrol berdua Kamu ga pernah berhenti nyebut nama Aldo? Enggak Aku tuh sama dia temenan baik banget Jadi Kela Kela Kamu ga usah bohong deh sama aku Aku tau Kamu suka banget sama Aldo Walaupun sekarang kamu disini sama aku Tapi aku yakin Pikiran kamu pasti terus ke Aldo Ya kan? Ya ampun Susah banget ya gua ngelupain Aldo Bahkan Restu pun bisa menangkap hal ini Aduh Gua harus gimana dong? Kela Kayaknya Aku memang harus mundur deh Aku ga bisa memaksain kamu untuk mencintai aku Sementara Aku tau Kamu sangat mencintai Aldo Maafin aku ya Restu Gak ada yang harus dimaafkan kok Kay Itu semua hak kamu Cinta Memang ga bisa dipaksakan Walaupun Aku sangat mencintai kamu Tapi Ya inilah kenyataan Aku harus menerimanya Tarell Moza Sebenernya Godaan menjelang pernikahan tuh emang selalu ada Ya Tapi Kalo kalian bisa melaluinya Berarti Kalian sudah teruji Nah nantinya Kalo kalian berumah tangga Segala masalah rumah tangga itu Bisa menjadi ringan Gak usah sedih lagi ya mas Maafin Farel atas kelakuannya yang sudah lewat Kenapa bukan Farel sendiri sih yang minta maaf Kenapa mereka gak ngerti juga sih Mereka pikir aku mau main apa Waktu Bill gak mau menikah dengan Moza Ya Al Fitri Kamu baik-baik aja kan Maksud kamu? Aku kuatir aja sama keadaan kamu Emangnya kamu denger apa tentang aku? Aku gak denger apa-apa Kamu tau kan Tentang Pak Farel sama Moza yang gak jadi menikah Iya aku tau Tapi aku percaya Fit Kamu gak ada hubungannya sama kejadian itu Aku kenal kamu kok Makasih ya Al Aku juga gak tau kenapa Aku selalu ditempatin di posisi yang salah Dulu Aku selalu disalahkan sama mama kamu Sekarang sama ibunya Pak Farel Udah dulu ya Al Aku ngantuk Seandainya aku ada deket kamu Fit Aku pengen banget dulu kamu Tapi sayangnya Itu juga gak boleh aku lakuin Masuk Bi Non Ini dasternya siapa ya non? Bibi bingung Soalnya udah lama sekali ketinggalan di keranjang setrikaan non Punya nyonya gak mungkin Punya non apa lagi? Mau bibi buang tapi takut ada yang nyariin non Ya ampun Ini kan punya nyokapnya Aldo Siapa non? Ini punyanya mama teman saya bi Makasih ya bi Nanti biar saya kembaliin Ya non Aku jadi punya alasan nih buat ketemu sama Aldo Tempat mendatar Eh Norman Kamu tuh kalo baca koran Jangan isi TTS dong Cari kek loongan kerja Ngisi TTS juga kan buat ngasih pikiran ma Lagian juga ini duit kok kerjaan Kalo misal udah full terus dikirim ke kantornya Bisa dapet duit Dasar Kamu aja malas orangnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Kamu gak elah kan? Apa kabar? Baik kok Ini tante dasternya Maaf ya kelamaan Gak apa-apa kok Kok? Udah tukur-tukuran daster Jadi waktu itu kan aku kesini Terus pengen ke kebun deh Akhirnya minyam dasternya tante Kamu berani-beraninya ya kesini Nanti ibu kamu marah-marah lagi Seperti waktu di rumah sakit Maaf ya tante Mungkin waktu itu mami salah paham Mami orangnya monkey gitu Maafin nami ya tante Kamu izin gak kesini Nanti Kamu dimarah-marahin sama ibu kamu Enggak kok Eee Aldo nya ada? Aldo lagi pergi sama juga anak aku Tapi senantai lagi juga pulang kok Tungguin aja ya Tante mau masuk Mau masak dulu Cik cik Kamu belajarnya harus lebih rajin lagi ya Oke om, makasih om Iya, yuk Ini Aldo waktu kecil Lucu banget ya lah gemesin Dia memang kecilnya gendut Tau tuh gedenya bisa kurus kayak gitu Nah, kalo gini Waktu Aldo mau sunat Umurnya berapa ya? Mas Apa-apaan sih ngeliatin foto-foto aku? Sini Eh, nah apa sih lo? Daripada di bongong nungguin lo pulang Kamu ngapain kesini? Hih... Kamu gitu banget sih sama tamu Wah, mau liat mainan baju juga gak? Ayo... Dari pada disini Ganggun orang pacaran Nek Kenapa senyum-senyum? Puas ngeliatin foto kecil aku? Kamu kok gedenya galak gini sih? Padahal kecilnya culun banget Udah deh, sekarang kamu maunya ngapain? Aku kan mau ngembalain dasar ibu kamu Kamu inget kan? Yang waktu itu aku pinjam Terus? Kamu udah ketemu sama mama kan? Udah sih Tapi masa kamu tegas sih ngusir aku? Aku gak boleh nih bertemu ke rumah kamu Kai... Bukannya aku jahat Tapi kan sekarang kamu lagi deket sama Restu Restu itu suka banget sama kamu Tapi aku gak suka Al sama dia Aku udah coba buat suka sama dia tapi aku gak bisa Dan ternyata... Sekarang dia mundur Maksud kamu? Dia tau kalo aku suka sama kamu Terus turun sampe sekarang aku belum bisa ngelupain kamu Al Tapi kan kamu tau Kai Aku gak bisa Aku udah anggap kamu sebagai adik aku sendiri Masa sih kamu gak punya sedikit perasaan khusus ke aku? Tolong ngertiin aku Kai Aku gak suka sama kamu Seperti halnya kamu gak suka sama Restu Kamu gak mau kan dipaksa Pokoknya... Mulai sekarang kamu harus ngelupain aku Karena... Perasaan aku gak bakalan berubah Kai Oke... Aku ngerti Mulai sekarang aku gak akan ngejar-ngejar kamu lagi Dan aku gak akan ganggu kamu lagi Aldo Kamu catet ya Ini terakhir kalinya aku nginjek rumah kamu Ini kayak impian yang jadi nyata Sejak kecil aku selalu bermimpi Suatu hari Aku menikah dan hidup bahagia sama Varel Mulai sekarang Mama sama papa gak usah khawatir Karena mulai sekarang ada Varel yang ngejagain aku dan ngelindungin aku Iya kan Rel? Iya Tante? Moza? Kayla ada disana gak? Gak ada Tante Emang kenapa? Aduh... Kemana ya Kayla? Soalnya Tante tuh telpon tapi gak diangkat Suara kamu kok beda? Kamu lagi nangis ya sayang? Enggak kok, gak apa-apa Sayang... Calon pengantin itu gak boleh banyak nangis Nanti pas hari hanya cantiknya berkurang Ya? Iya Tante Land dale Hear the bell Handphone siapa nih? Jangan-jangan Handphone mbak yang tadi temennya om Aldo Om Aldo Sini Ada handphonenya temennya om Aldo nih Mana? Nih Loh Kok bisa ketinggalan sih? Ini kan Foto waktu Emang Itu pacarnya om Aldo ya? Huss Anak kecil mau tau aja Udah al Pacarin aja Lumayan lagi Cakep Tajir Kalau mau buat gue Norman Mama sih gak suka Masa anak perempuan Hobinya mabok Udah gitu Kayaknya orangnya nekat ya Mama juga masih kesel sama ibunya Mama Dibilang mandor buruh Ini apa-apaan sih? Kok jadi meremet kemana-mana? Cakep Kamu kenapa sayang? Kela Kamu dari mana? Kok pulang-pulang kamu nangis sih? Tadi juga mami telpon kamu Tapi gak diangkat Aku lagi sebel Aku lagi sebel Aku lagi sebel Sayang Kamu tuh sebel sama siapa? Sama Restu Kamu bisa pergi sama dia? Aku gak bisa cerita sekarang, Mi Pokoknya aku lagi sebel sama seseorang Kayaknya Dia serius suka sama gue Hmm Kela mana? Kela gak ngantor, Pi Dia sakit Demam Demam? Sepertinya sih Dia stres Tapi mami tanya gak ngaku Anak itu cahil di sekali Ngambuk dikit kabur Stres dikit demam Kapan dewasanya? Farel Nanti kamu gak sibuk kan? Mami sama papi mau ngajak makan siang Kita berempat ya Kamu Moza Papi mami Ya Liat nanti Demi Pasti bisa, Komi Kerjaannya gak banyak kok Lo nyari siapa, Al? Nyari gue Em, enggak Kailanya belum dateng ya, Rel Kailanya gak dateng Dia sakit Sakit apa, Rel? Demam Tumben lo Nanyain dia Sampai panik gitu lagi Enggak Gue cuma kaget aja Gue ke ruangan dulu ya, Rel Eh, jangan lupa ya Jam seterus meeting Oke Kenapa sih kalau dalam urusan cinta gue gak pernah sukses? Dengan gue curhat sama Diana deh Daripada curhat sama nyokap Pasti dibego-begoin Udah tau ada restu yang ganteng dan tajir Kenapa juga gue masih nyariin yang udah Hah? Helfon gue kemana ya? Ya ampun Teri terakhir gue taruh mana ya? Masa hilang sih? Dia sakit karena gue Aduh Gue jadi gak enak nih Apa iya gara-gara sikap gue kemarin yang terang-terangan nolak dia Bikin dia jatuh sakit Mau nengok rumahnya juga gak mungkin Gak enak sama Farah Gak enak juga sama Pak Utama Tapi Gimana caranya ya Gue ngembalikan HP ini? Kalau nitip ke Farah Ntar mulai ditanya macem-macem Kamu kenapa Al? Gak Ditunggu di ruang meeting tuh Yuk Mami kok udah dateng Kan baru jam 11 Mi Mami tau kok Nanti Mami tunggu kamu sampai makan siang ya Tapi aku mau meeting Mi Mami tunggu bentar gak apa-apa ya Iya gak apa-apa Tenang aja Sorry Saya gak telat Oke Bisa kita mulai? Permisi ibu Mau ngapain kamu kesini? Saya mau ambil sampah Alah gak sebanyak alesan deh Kamu ke ruangan ini kepergoka nama saya Kamu pikir di ruangan ini ada Farah Iya Dan kamu mau godain dia Bu Saya gak pernah punya pikiran kayak gitu Saya ini emang cleaning service Yang ditugasin di lantai ini tiap hari Dan juga tiap hari saya ditugasin Buat bersih-bersihin ruangannya Pak Farah Udah-udah Kamu tuh jangan pernah bermimpi Mendapatkan Farah Dan kamu jangan godain anak saya lagi Sana pergi kamu Udah buruan Pergi sana Ada apa Pak? Bapak dengar Kamu dapat Tawaran kerja baru di tempat lain Apa jadi kamu ambil Fit? Enggak Pak Saya gak jadi ngambil itu Lebih baik saya terusin aja kerja di sini Ini misalnya Fit Kalau kamu Cari kerja di tempat lain Pasti kamu tidak keberatan kan? Maksud Bapak? Dengan berat hati Bahwa Bapak Mengatakan Mulai sekarang Kamu sudah tidak bisa lagi kerja di tempat ini Apa? Bapak punya saya? Bukan Bukan saya Fit Tapi Ibu utama yang minta Ibu utama yang minta Ibu utama yang minta Jadi Ibu gak berhak mengeluarkan saya dari sini Hei Siapa bilang saya tidak berhak memecat kamu Kamu tahu gak? Perusahaan ini adalah perusahaan saya juga Tapi saya tetap gak mau keluar dari perusahaan ini Walaupun Ibu yang berhak mengeluarkan saya dari sini Apaan ini? Tahu gak Ril? Ini anak udah berani tahu gak sama Mami? Pak Saya tuh gak mau disalah-salahkan terus Saya gak mau menanggung apa yang bukan kesalahan saya Oh Jadi kamu mau tahu kesalahan kamu apa? Kamu sudah mengacaukan rencana pernikahan Varel dan Mosa Ngerti kamu? Ibu jangan duduk saya sembarangan Saya tuh gak sejahat itu Bu Fitri Tolong kamu keluar Keluar dulu Fit Mi Mami ini ngomong apa sih Mi? Kan aku udah bilang Dia itu bukan penyebabnya Mi Mami salah paham Dia bukan seperti yang Mami kira Mami tega ya Kasian kan dia Mi? Dia gak tahu apa-apa Mi Varel Dengar Mami baik-baik ya Kamu tuh jangan tertipu dengan keluguhan dia Aku gak bisa menikahi Moza Karena aku gak mencintai dia Kamu tahu gak? Dia itu serigala Tampilannya gadis desa Pokoknya dia jangan bermimpi Dia mau bersanding sama kamu Maaf Tante Tante udah salah paham Fitri gak seperti apa yang Tante duga Masalah saya sama Varel Murni adalah masalah saya sama Varel Gak ada sangkut pautnya sama orang ketiga Jadi Fitri gak salah apa-apa Tante Udah Tante jadi pusing deh Tenang Tante Semuanya pasti diatasin secara baik-baik kok Tante pulang aja deh Varel Fit gimana Fit? Ah Bapak janji Akan bantuin kamu cari kerjaan yang baru Bapak tahu kok Kalau kamu tuh kerjanya bagus Maka dari itu Orang seperti kamu tuh mudah dapat kerja Hah? Atau kamu ambil aja tawanan kerja yang kemarin Gak perlu Pak Lain kali jangan mau disuruh-suruh kayak gitu Selain oleh saya Karena saya yang paling berhak disini Dan kamu Fit Besok kamu boleh kerja lagi Anggap aja Gak ada yang pencet kamu Aduh Sini-sini Halo Halo Kayla Kamu sakit apa? Enggak kok Cuma rumah biasa Handphone kamu ketinggalan di rumah aku Sekarang aku udah bawa ke kantor Aku mau titipin ke Varel Akunya gak enak Gimana ya Kai? Kamu besok masuk kantor gak? Ya jangan besok deh Kelamaan Banyak nomor-nomor penting disitu Kalau aku ambil sekarang aja gimana? Kita ketemuan di cafe biasa ya Katanya kamu sakit Enggak Sekarang udah sehat kok Yaudah Jadi kamu udah lurusin masalahnya? Berarti Fitri masih bisa kerja disini dong? Kamu kok ngomongnya sini segitu sih? Aku sih seneng-seneng aja Punya karyawan sebaik Fitri Maksud kamu apa, Mos? Makin lama kamu makin aneh atau gak? Kamu kira kamu gak aneh apa? Kamu tuh bukan Varel yang aku kenal Bahkan kamu tegang Ngebentak ibu kamu sendiri Cuma buat belain Fitri Makasih ya Al Aku gak nyangka Ternyata foto aku banyak juga ya di handphone kamu Kamu kan tau aku ngefans sama kamu Tapi saran aku Kamu hapus aja foto aku Kenapa? Supaya kamu lebih mudah Ngelupain aku Enggak Al Aku gak akan pernah ngelupain kamu Dan aku gak akan pernah ngapus foto-foto kamu dari handphone aku Tapi itu konyol, Kai Aku tau kamu gak suka sama aku Tapi asal kamu tau ya Di saat aku berusaha buat ngelupain kamu Aku malah jatuh sakit, Al Ternyata gak gampang buat ngelupain kamu Aku pulang dulu ya Aku tau perasaan kamu, Kai Karena aku juga merasakan hal itu sama Fitri Abis ini panggil Kayla Dia suruh makan Dia mau makan obat tuh, Bi Non-Kailanya belum pulang ya Loh, kemana, Bi? Dia kan lagi sakit Kurang taunya Kayaknya abis terima telpon Dia langsung pergi Mendadak jadi sugar buger Lohnya Aneh banget sih, Bi Kemarin dia pulang Dia nangis-nangis Sekarang sakit malah pergi Kemana ya, Bi? Loh Kok kamu yang beresin ruang saya, bukannya Fitri? Maaf, Pak Fitrinya sekarang ditugaskan depan Membereskan taman Oh Maaf ya, Pak Kalau Bapak tidak berkenan Saya ditugaskan di sini Gak apa-apa Sama aja kok Makasih, Pak Fitrinya Nih, sarapan Emang itu apaan? Kodok Ya makanan lah Ngapain sih? Bapak pakai repot-repot Bihir saya sarapan Kamu masih marah ya sama saya? Ya udah, saya buang aja ya Iya, jangan Iya, jangan Yaudah, saya makan Ini roti apa sih, Pak? Kok bentuknya aneh? Itu namanya kora isang Enak lho Hah? Apalah itu namanya susah banget Saya makan ya, Pak Kamu makan gak nawarin orang lain Pak mau nih Kok bekas kamu sih? Oh iya, lupa lagi Iya, Denny Gak usah deh Ngeliat kamu aja saya udah kenyang Eh, Fit Lupain soal tadi malam ya Ini gak bisa dibiarkan Gue harus nolong Fitri Dia gak boleh dijadikan kambing hitam Lel, lu sibuk gak? Gue pengen ngomong sama lo Boleh Soal apa? Sorry ya, gue Bukan ikut campur Tapi apa bener Lo ngebatalin pernikahan lo sama Moza? Talal Kalau lo gak mau nikah sama Moza Lo bilang dong terus terang Kenapa Fitri yang jadi kambing hitam? Maksud lo apa? Ya, gue kasihan aja sama Fitri Dia gak tau apa-apa Melihat kedekatan lo sama Fitri Orang bisa salah paham Gue gak rela Kalau orang nuduh Fitri Ngancurin hubungan lo sama Moza Lo kira itu alasan gue Gak menikahi Moza? Lo masih sayang kan sama Miss kemantan lo? Bukan karena itu, Al Lalu? Gue gak nikah sama Moza Karena gue gak cinta sama dia, Al Dan gue tau Pernikahan tanpa cinta itu Itu ada kesalahan besar Ausan kedua Karena gue Gue cinta sama Fitri, Al Tolong, Rel Gue emang bukan siapa-siapanya Fitri Tapi gue sayang banget sama dia Gue gak mau kalau dia dijadiin kompensasi sama lo Siapa yang menjadikan dia kompensasi? Gue gak mau ya Kalau lo sampai mempermainkan Fitri Gue gak ada niat sedikit pun untuk mempermainkan Fitri Lo kira cuma lo yang bisa Cinta dan tulus saing sama dia Gue juga bisa, Al Gue serius Gue tulus mencintai dia, Al Jadi... Gue ingin melindungi Dan membahagiakan dia, Al Gue gak tau Apa ini namanya cinta sejati Tapi asal lo tau Gue gak ada niat sedikitpun Untuk mempermainkan Fitri, Al Rel Tapi kan lo udah mau nikah sama Moza Lo jangan aneh-aneh, Rel Cukup, Al Lo sama aja ya kayak orang tua gue Al, dengar ya Ini bukan urusan lo Dan gue gak minta sedikitpun Nasihat dari lo Eh, Fit Iya Aku mau ngomong sama kamu Mau ngomong apa, Al? Kamu udah tau bahwa Bahwa Farel suka sama kamu Barusan Farel bikin pengakuan sama aku Kalau Dia Menyukai kamu Ngapain sih, Aldo? Dia pasti ngomongin soal tadi deh Sekarang Aku pengen tau perasaan kamu ke dia gimana Apa kamu mencintai dia juga Kamu suka sama dia Iya Iya, Pak Saya segera kesana ya Iya Al Aku dipanggil Pak Warman ya Ke ruangannya Tadi Aldo ngomong sama kamu gak? Enggak Enggak ngomong apa-apa Enggak ngomongin soal saya Maaf, Pak Saya mau narut di sini dulu ya Tadi Tadi Tai Tadi 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 ami Rel, kamu udah ngundang siapa aja? Soalnya aku udah mulai nyatetin nama-nama buat diundangan Mas, kamu masih mau meneruskan rencana itu? Aku gak mau ngulang kesalahan kayak dulu Dulu kita pernah putus cuma gara-gara Miska Tapi sekarang aku gak akan rela ngebiarin Fitri ngerebut tempat aku Tapi masih seperti yang dulu, Mos Aku gak cinta sama kamu Buat apa kamu nurusin semua ini? Aku tahu kamu sekarang lagi dimabuk cinta sama Fitri Jadi sekarang kamu emosional Kamu ngambil keputusan gegabah kayak gini, Rel Tapi aku yakin Perasaan kamu ke Fitri cuma sementara Fitri sudah mulai meruncing dan nama kamu di bawah-bawah Sekarang aku mau nanya sama kamu Apa kamu suka sama Farel? Oke, aku gak akan maksa kamu buat jawab itu Tapi aku cuma pengen ngasih tahu sama kamu Fit Hubungan aku sama Farel tuh udah lama banget Aku gak tahu dia mencintai kamu atau enggak Yang pasti dia perhatian banget sama kamu Tergoda sama kamu dengan gampangnya kayak gitu Jadi kalau Farel bilang dia cinta sama kamu Mendingan kamu pikirin lagi deh Fit Bisa aja kan Dia cuma mainin kamu aja Kamu ngerti kan maksud aku Fit? Iya, Mbak Aku ngerti Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih